Seluruh atlet dan ofisial tim bulu tangkis merah putih menjalani swab PCR sebagai syarat perjalanan kembali ke tanah air setelah dipaksa mundur dari perhelatan All England 2021. Swab PCR yang dijalani kontingen Indonesia merupakan bentuk dukungan KBRI London untuk mempercepat dan memudahkan kepulangan skuad bulu tangkis merah putih. Hasil swab PCR seluruh anggota kontingen dinyatakan negatif COVID-19. Rencananya tim bulu tangkis Indonesia akan bertolak dari Inggris minggu suri waktu setempat dengan transit di Istanbul, Turki. Kepulangan ke tanah air lebih cepat disambut positif para atlet. Ya pastinya penjutuan banget kita akhirnya bisa pulang sebelum waktu ini ditentukan. Ya mungkin saya juga mau berterima kasih untuk pihak KBRI Indonesia di Inggris, terus juga pihak Menpora, Bapak Presiden juga yang tadi saya baru dengar beritanya untuk segera menangani kasus ini secepat mungkin. Kita bisa pulang dengan cepat, gak perlu isolasi lama lagi. Jadi ya semua pihak yang udah ngebantu ya terima kasih sih udah ngebantuin kami disini. Karena disini juga kita kan gak ngapa-ngapain juga gitu loh, buang-buang waktu juga. Maksudnya kita bisa pulang lebih cepat, jadi walaupun masih hari minggu, cuma itu udah maju beberapa hari itu udah bagus banget buat kita. Sebelumnya laju tim bulu tangkis merah putih yang berlagak di All England 2021 dijegal dan dipaksa mundur aturan protokol kesehatan. Badan bulu tangkis dunia BWF dan Kementerian Kesehatan Inggris meminta tim isolasi mandiri setelah panitia menemukan penumpang di pesawat yang dinaiki skuad merah putih terkonfirmasi positif COVID-19. Terima kasih telah menonton!